Proses pencarian Emeril Khan Mumtaz Putra Ridwan Kamil terus dilakukan. Pencarian Eril menjadi prioritas pihak berwondang Swiss dengan menggunakan berbagai macam metode. Upaya pencarian Emeril Khan Mumtaz Putra Sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang hilang di sungai Are Bern Swiss terus dilakukan. Tim SAR setempat telah membentuk tim yang terdiri dari 20 personel. Regu pencari terdiri dari polisi sungai, polisi medis, dan pemadam kebakaran. Laporan diterima KBRI Swiss pada pukul 11.24 waktu setempat. Regu pencari langsung bergerak pada masa darurat, yaitu 15 menit pertama tim SAR memindai menggunakan drone yang bisa mendeteksi panas tubuh dengan suhu air sungai Are diperkirakan 16 derajat Celcius. Setelah 15 menit menggunakan drone, dilakukan dengan perahu dan kendaraan untuk menyisir area darat. Selama proses pencarian, tim SAR KBRI mendampingi keluarga yang ada di Swiss menyusuri tepian sungai menuju ke arah lokasi awal mulanya Renang. Tim SAR menegaskan bahwa upaya pencarian saudara Elil merupakan prioritas mereka saat ini. Mereka masih terus mengupayakan proses pencarian dengan menggunakan berbagai macam metode yang tersedia. Pihak Kepolisian Swiss akan terus berkoordinasi hingga menjaga lifeline dengan KBRI terkait dengan update perkembangan-perkembangan terbaru dari proses pencarian ini. Jadi kita dalam koordinasi penuh dengan pihak Kepolisian 24-7, jika ada perkembangan, kemudian kita bisa tahu real time. Karena Kepolisian membuka jalur real life dengan pihak KBRI mengenai hari. Pada hari Jumat, tim SAR kembali mengerahkan regu pencari berjumlah 20 orang. Area pencarian diperluas menjadi 17 km sepanjang aliran sungai. Namun masih belum membuahkan hasil. Menurut Dubes RI untuk Indonesia, tidak ada batasan waktu pencarian Eril. Sementara jurubicara kepolisian setempat mengatakan pencarian Eril tidak mudah karena air sungai yang keruh dan kondisi arus sungai. Dilansir media lokal Swiss, polisi melakukan pencarian di Eisenholz dan Marzili. Pos pengamatan juga didirikan di berbagai jembatan untuk memantau proses pencarian. Terima kasih telah menonton!